Makanya Enggak usah jenengnya Saya ini pun Tidak akan lepas dari masalah Toko saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW Sering banyak masalah Yang terkenal dengan Amul Husni Tahun Kesegihan Makanya disitu kanjeng Nabi Mengajarkan istighfarlah Kanjeng Nabi itu istighfar Minimal 70 kali Sehari 70 kali sehari itu bukan kamu Istighfar 70 kali Hitungan, bukan Ada 70 sudut Kedirian kita Contohnya saya Sebagai seorang ayah Di depan anak-anakku Aku sebagai seorang ayah Mungkin ada dosa disitu Istighfari Saya di depan istriku Saya sebagai suami Mungkin ada dosa disitu Saya istighfari Ketika saya build business Punya usaha Bekerja Saya sebagai seorang pengusaha Atau sebagai seorang pekerja Mungkin ada dosa disitu Ada karma buruk disitu Istighfari Kenapa ketika berhubungan dengan masyarakat Banyak fitnah Mungkin memang ada karma buruk saya Yang saya tidak sadari Kok kaya orang budaya Ini supaya mempermudah saja kita Mengistilahkan sesuatu Dosa-dosa kita Itulah karma buruk Makanya Beristighfarlah Saat Engkau sadar Mungkin Ada yang salah Ketika kita Bersosialisasi Dengan Orang lain Makanya banyak fitnah Banyak kuncingan Banyak ribah Atau mungkin Ketika kita berhubungan dengan orang tua Leluhur-leluhur kita Ada salah dan dosa disitu Istighfari Atau mungkin dengan guru-guru kita Atau mungkin Dalam hati kita banyak kebusukan Benci Iri Dengki Hasul Sombong Ria Banyak sekali sudut-sudut Hidup yang perlu kita istighfari Lah kanjeng nabi Sehari itu minimal 70 Dimensi Pribadinya Yang dia istighfari Yang beliau istighfari Maka setiap hari Berganti Beliau itu selalu Membersihkan diri Makanya ada dalil yang mengatakan Inna allaha Yahibut tawabina Wah Yahibut mutatfahir Allah itu Mencintai orang yang Berpaubat Dan orang-orang Yang suka Membersihkan diri Salah satunya Istighfar tadi Dada sengaitan Kanhati Nanti ketika Anjir dengan pulang Ke rumah Mulai Mengazamkan diri Istighfar Duhir batin istighfar Duhir astagfirullah Batin Ya'awfar Dukunglah dengan Solat Tawabat Usali sunatan Tawabati Ramadhani Lillahi Ta'ala Atau Tambah mustaq Bilal Biblati Usali sunatan Tawabati 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 Mustaq Bilal Biblati Lillahi Tawabati Kalau mandi 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 Tawabati Niat Ingsun Mandi Tawabati Untuk membersihkan Segala Walak Walak Dosa Dan karma Burgu Kemudian Wuzhu Itu Niatnya adalah Membersihkan Dosa Duhir Batin Kita Itu Kalau kita Cuci muka Itu kan Dosa Indra kita Membasuh Telinga Membasuh Tangan Itu Amanah kita Di dalam hidup Membasuh Kaki Itu Tingkah Laku kita Dan Perilaku Kita Perjalanan Hidup Kita Itu Untuk Membersihkan Dosa Duhir Batin Secara Syariat Itu kan Untuk Membersihkan Hadas Hadas Kecil Kalau Mandi Hadas Besar Nah Mandi Besar Makanya Wuzhu Itu Tawbat Untuk Dosa Dosa Kecil Mandi Tawbat Itu Dosa Dosa Besar Kemudian Beristihbar Insya Allah Janji Allah Di dalam Surat Nuh Ayat 10 Sampai 12 Akan Dia Tepati Karena Allah Itu Latuf Lihul Mi'an Tidak Pernah Menginggari Janjinya Zaman Kan Pernah Dengar Tengar Seh Hassan Basri Itu ketika Disewani Murid-muridnya Murid yang Pertama Mengeluh Sama Beliau Dia punya Masalah Ini Itu Ini Itu Apa Petuah Si Hassan Basri Istihbar Kemudian Murid yang Kedua Datang Dungan Segala Masalahnya Dia ceritakan Nasihat Giai Hassan Basri Istihbar Kemudian Yang Ketiga Keempat Kelima Keenam Sampai Yang Gak Tahu Karena Ini Sejarah Saya juga Gak Ngikutin Sejarah Itu Saya gak Jadi Saksi Semuanya Disuruh Istihbar Sehingga Ada Salah Satu Yang Bertanya Syah Kenapa Semua Orang Yang Bermasalah Selalu Kau Nasihat Untuk Beristihbar Apa Jawab Beliau Ini Bukan Janjiku Bukan Pendapatku Ini Janji Allah Di Surat Nuh Ayat 10 Sampai 12 Barang Siapa Mau Beristihbar Maka Akan Buah Anugrah Anugrah Disitu Coba Baca Surat Nuh Ayat 10 Sampai 12 Jadi Gini Gak Usah Sampai Nyalahkan Siapa Kenapa Hidup Muka Itu Kenapa Berat Kenapa Gelap Cobalah Introspeksi Istighbar Itu 40 Hari Insya Allah Sampai Nakan Diangkat Dari Itu Ya Memang Gimana Ya Nah Kalau Jenengan Siput Dengan Masalahmu Gimana Mau Kusuk Di Dalam Bertareka Gimana Kusuk Memperjalankan Diri Kepada Allah Tapi Kalau Jenengan Mau Beristihbar Itu Menjadi Pancatan Dirimu Untuk Selalu Membersihkan Diri Jadi Masalah Masalah Hidupmu Yang Ada Itu Bisa Menjadi Tangga Tangga Untuk Menyempurnakan Istighfarmu Dan Istighfarmu Adalah Salah Satu Tanda Engkau Menyempurnakan Pengambahan Masuklah Dalam Golongan Jangan Sampai Salah Dan Dosamu Membuat Penderitaan Di Dalam Hidupmu Justru Engkau Menyalahkan Tuhan Itu Namanya Kufur Engkau Tambahkan Persiksa Nanti Kan ada Ya Allah Saya Kurang Apa Saya Banyak Digir Saya Banyak Sedekah Saya Banyak Solat Saya Banyak Baca Koran Saya Berbuat Baik Sama Orang Lain Kenapa Saya Masih Menderita Nah Orang Yang Mampu Mengucapkan Itu Ada Satu Kelemahan Di Dalam Dirinya Ada Kejab Kebal Apa Itu Dia Tidak Sadar Akan Dirinya Yang Pernah Melakukan Salah Dan Dosa Makanya Ciri Engkau Akan Berubah Menjadi Baik Engkau Sudah Mulai Menelah Meneliti Dan Menimbang Nimbang Masa Lalu Kenapa Hidupku Gelap Kenapa Hidupku Menderita Kenapa Hidupku Sulit Kenapa Banyak Berban Banyak Benturan Banyak Gesekan Ada Apa Dengan Hidupku Apa Salahku Dan Ganjal Itu Dengan Istighfar Beruntung Lah Orang Yang Berat Di Dalam Hidup Gelap Di Dalam Hidup Semua Itu Membuat Dia Tergugah Untuk Beristighfar Bukan Tergugah Untuk Kufur Walainkah Fardum Kalau Engkau Kufur Pada Tuhan Inna Zahabil Shadid Siksa Tuhan Itu Sangat Benci Tuh Maka Istighfar Mending Ketika Lanjut Dengan Hidupnya Gak Enak Bisa Membangunkan Istighfar Daripada Sampai Enak Tapi Malah Lupa Diri Itu Cuma Nunggu Waktu Suatu Saat Nanti Kebahagiaannya Akan Berganti Dengan Penderitaan Gak Gitu Ya Jadi Nanti Sampai Disini Mau Berapa Hari Tujuh Hari Tiga Hari Tujuh Hari Tujuh Hari Itu Tiap Malam Dari Jam 12 Sampai Jam 1 Pagi Ambil Satu Waktu Mungkin Jam 12 Lebih 10 12 Lebih 15 Atau Setengah Satu Malam Mandi Baca Kemudian Shorat Tuhan Kemudian Istighfar Jangan Pamri Hawa Tujuanmu Hanya Ingin Diampuni Tujuanmu Hanya Ingin Menggabari Tuhan Dengan Pengampunan Pengampunan Atas Dosa Dosa Dan Sampai Tau Majlis Kita Yaitukan Ilahi Anta Maksudi Ya Allah Yang Kau Yang Aku Tujuh Dan Ridomu Yang Aku Cari Orang Yang Diridui Oleh Tuhannya Hidupnya Akan Banyak Pencerahan Ketika Penuh Dengan Kegelapan Penuh Dengan Daya Daya Negatif Itu Tanda Belum Diridui Salah Satu Untuk Menggabari Itu adalah Istighfar Kalau Istighfar Kamu akan Kalau kamu Istighfar Berarti Kamu menyadari Antas Salah Dan Dosa Kesalahan Kesalahan Keterpelesetan Mungkos Ada Kenapa Istighfar Supaya Kau Menyadari Itu Tapi Kalau Sampai Melakukan Amal Baik Yang lain Mungkin Kamu Akan Mengatakan Aku Kurang Apa Tuhan Kurang Apa Aku Lah Itu Kasian Kasian Bukankah Kita Melakukan Dikir Karena Memang Allah Itu Layak Untuk Kita Sebut Kita Mengucapkan Subhanallah Karena Memang Allah Maha Suci Ketika Kita Mengucapkan Allah Karena Memang Allah Maha Aku Ketika Kita Mengucapkan Alhamdulillah Karena Memang Allah Maha Terpuji Dan Pemilih Keterpujian Itu Untuk Menyempurnakan Pengambahan Kita Bukan Pamreh Apa Apa Tapi Kalau Sampai Sudah Saya Kurang Apa Ya Allah Berarti Ada Pamreh Itu Justru Kalau Di Dalam Solat Inas Solat Tanah Anil Fasai Wal Mungkar Belum Bisa Membebaskan Muda Kerusakan Dan Kemungkaran Ya Itu Belum Dirito Itu Perlu Di Istighfari Jadi Menteri Tentiki Lakunya Istighfar Mau Banyak Istighfar Kalau Sampai Nanti Sudah Menemukan Ketenangan Dirinya Sampai Sendirian Pikiranmu Tidak Kuklak Hatimu Tidak Balok Bangun Solat Duhah Bangun Solat Hajat Solat Hajat Nanti Dengan Solat Solat Togbat Dulu Baru Solat Istighfar Minta Petunjuk Ya Solat Itu Ada Makom Makom Solat Penusa Itu Solat Togbat Dan Suatu Saat Nanti Seandainya Panjenengan Sudah Lepas Dari Penderitaan Itu Yang Selama Ini Menjenengan Sandang Sekali Sekali Solat Solat Syukur Itu Solat Yang Diajarkan Oleh Allah Kepada Nabi Nuh Nabi Nuh Setelah Bisa Menyelamatkan Umat Dengan Kapal Beliau Melakukan Solat Syukur Dan Kita Ini Kalau Bisa Seumur Hidup Itu Minimal Sekali Melakukan Solat Syukur Jangan Malah Ketikannya Dengan Nanti Lepas Dari Penderitaan Zaman Malah Lupa Ladila Repot Nah Tambah Jelas Ada Pertanyaan Jelas Nanti Disini Jangan Sibuk Mikir Masalah Terus Jangan Sibuk Mikir Beban Hidup Jangan Sibuk Mencari Angan Demi Untuk Ngeyam Sibuk Berdirakan Istighfar Sekarang Kesibukanmu Dirubah Yang kemarin Sibuk Merasakan Kegalauan Kegelisahan Keresahan Kesedihan Penderitaan Sekarang Mulai sekarang Sibuk Melakukan Istighfar Minta Ampun Gitu ya Pak Nadi Namamu Aja Hati Itu adalah Doa dari Orang Tuamu Supaya Engkau Penuh Dengan Petunjuk Hidayah Ini Istighfar Ini semoga Bisa menjadi Petunjuk Bancet Ini Ngapun Saya Kayak Gini Ngomong Gampang Ngel Ngapun Walaupun Saya Ini Guru Toreko Yoh Bukan Berarti Saya Akan Lepas Dari Yang Namanya Masalah Gak Ada Orang Gak Punya Masalah Nah Cuman Kalau Masalah Itu Terlalu Banyak Seperti Gak Ada Selesai Selesanya Seperti Gak Ada Berhenti Berhentinya Seperti Kok Tak kunjung Reda Tak kunjung Selesai Nah Ini Perlu Dibah introspeksi Mesti Ada yang Salah Entah Dosa Kesil Entah Dosa Besar Yang Menjadi Daya Buruk Itu Perlu Di Istighfar Ya Mulai Nanti Malam Ini Sebentar Lagi Jam 12 Malam Nah Nanti Siapkan Selesai 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 Terima kasih.